Dua petugas Sudin Sumberdaya Air Jakarta Timur dipukul saat sedang bertugas menangani banjir. Pemukulan disebabkan mobil anggota Sudin SDI yang sedang menurunkan pompa air menghalangi mobil pelaku. Inilah rekaman CCTV ketika insiden pemukulan terjadi di bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur. Tiga orang pria menghampiri petugas suku Dinas Sumberdaya Air Jakarta Timur yang sedang menurunkan pompa air mobile untuk mencegah banjir. Mobil petugas Sudin Sumberdaya Air yang menghalangi jalan membuat ketiga orang yang ingin melintas marah, bahkan salah satunya memukul petugas. Pelaku mengaku buru-buru karena ada keluarga yang sakit sehingga marah ketika mobil Sudin Sumberdaya Air menghalangi. Selang beberapa hari setelah viral, pelaku pemukulan akhirnya meminta maaf kepada korban di kantor Suku Dinas Sumberdaya Air Jakarta Timur. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf. Yang pertama, terhadap pihak korban dari perkan-perkan istilah Bapak Irfan dan Bapak Indi. Yang kedua, kepada segera Pemprov DKI Jakarta khususnya Suku Dinas Sumberdaya Air Kota Universitas Jakarta Timur. Yang ketiga, umumnya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah persah terkait video yang tersebar di media sosial yang mungkin kurang pantas untuk ditonton dan lain-lain. Masalah akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Korban bernama IPAN telah memaafkan pelaku dan meminta video pemukulan tak lagi disebarluaskan dengan arasi negatif. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.